Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNK Oke di video ini saya akan berbagi sebuah tutorial Cara mengatasi aplikasi Microsoft Office yang teror tidak bisa kita buka Nah sudah seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman Bahwasannya untuk Microsoft Office sendiri itu terdiri banyak sekali aplikasinya ya Ada Microsoft Office Word, kemudian ada Excel, ada PowerPoint dan lain sebagainya Untuk versinya sendiri itu juga ada banyak sekali ya teman Ada 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, kemudian yang terakhir itu 2021 Nah di video ini teman-teman ya mungkin teman-teman yang mengalami masalah ya Untuk misalnya Wordnya atau mungkin Excelnya gitu ya Tidak bisa dibuka atau mungkin error kita klik dua kali gitu ya Malah tidak membuka untuk aplikasinya Itu disini saya akan bagikan untuk cara mengatasinya ya teman-teman Agar nantinya untuk Microsoft Office sendiri bisa kita buka kembali Dan bisa kita gunakan sebagaimana mestinya Nah sebenarnya ya teman-teman untuk masalah ini itu biasanya disebabkan banyak sekali faktornya ya teman-teman Salah satunya adalah service dari Microsoft Office ini itu yang terdisable atau di non-aktifkan Oleh sebab itu ya teman-teman disini itu kita wajib untuk mengaktifkan terlebih dahulu Untuk semua service yang ada di Microsoft Office ini Nah bagaimana untuk cara mengaktifkannya Disini langsung aja ya teman-teman kita ke cara yang pertama yaitu mengaktifkan service di Microsoft Office ini Nah silahkan teman-teman buka saja run di laptopnya ya Kita bisa menggunakan shortcut yaitu Windows ditambah R seperti ini Windows ditambah R Nah langsung muncul run ya teman-teman Atau mungkin kita lakukan saja pencarian disini Ini sama saja ya run seperti ini Nah ini dia Kita klik saja untuk membukanya Nah setelah terbuka seperti ini ya teman-teman disini kita ketikan saja Silahkan teman-teman ketikan saja MS Config Seperti ini MS Config ya Pastikan ketikannya sama persis punya saya Lalu kita klik OK saja Seperti ini Nah setelah terbuka untuk system configuration ini kita pilih lagi bagian service yang ini Selanjutnya disini pastikan apabila punya teman-teman itu tidak tercentang Misalkan seperti ini silahkan teman-teman bisa klik saja bagian enable all yang ini ya Seperti itu ya Agar nantinya semua service di bagian service ini itu aktif ya teman-teman dan bisa kita gunakan Termasuk bagian Microsoft Office Lalu kita klik apply Lalu kita klik OK saja Nah disini silahkan teman-teman langsung saja restart saja ya Untuk laptopnya pilih saja restart seperti itu Nah apabila setelah terrestart silahkan teman-teman coba buka saja ya untuk Microsoft Office nya Baik itu Word, Excel dan lainnya Apakah sudah bisa kita buka atau tidak Nah apabila belum kita bisa lanjut ke cara yang kedua Nah untuk yang cara kedua ini kita bisa menggunakan quick repair yang ada di Microsoft Office ini Nah untuk caranya sendiri itu sangat gampang sekali ya teman-teman Disini kita pencarian saja yang ini Kita buka saja control panel di laptop kita Nah ini dia control panel Kita buka saja seperti ini ya teman-teman Nah setelah terbuka untuk control panelnya yang ini kita pilih lagi bagian program ya Seperti itu Lalu kita pilih yang ini program and feature seperti itu Nah disini silahkan teman-teman geser saja ke bawah Kita cari saja Microsoft Office Nah yang ini ya teman-teman disini untuk versi yang punya saya gunakan adalah Microsoft Office Home and Student 2021 Nah untuk yang lainnya itu biasanya Microsoft Office Professional gitu ya Termasuk tahunnya bisa 2016 bisa 2013 2007-2010 itu sama saja ya teman-teman Cari saja pokoknya yang ada Microsoft Office Biasanya itu namanya selanjutnya yaitu Professional ya Kalau punya saya ini versinya adalah Home and Student ya seperti itu Kemudian disini kita klik kanan saja di bagian yang ini Lalu kita pilih Change seperti itu Nah disini langsung pilih saja yang ini ya teman-teman Quick Repair Kemudian kita pilih saja Repair seperti itu Ini kita minimize saja Nah disini ada konfirmasi teman-teman langsung saja kita pilih Repair Selanjutnya kita tunggu dulu hingga berhasil di Repair ya teman-teman untuk Microsoft Office-nya Nah setelah berhasil kita Repair seperti ini ya teman-teman Disini ada tulisannya Don't Repairing Kita pilih saja Close Kemudian selanjutnya kita buka saja untuk Microsoft Office di laptop kita ya Apakah sudah bisa atau tidak Nah disini punya saya ini sudah bisa kita buka ya teman-teman Ini dia saya coba buka ketiganya Baik itu PowerPoint, Excel maupun Microsoft Word-nya Nah jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya